Perhelatan Piala Dunia U17 disambut antusias dan semarak oleh warga kota Surabaya. Banyak kampung di kota pahlawan yang ikut menyebut Piala Dunia dengan berhias ornamen Piala Dunia. Jalan kampung dan gapura dihias gambar bendera peserta Piala Dunia U17 dan juga maskotnya. Perhelatan akbar Piala Dunia U17 2023 menjadi momentum bersejarah bagi warga kota Surabaya. Menyambut gelaran ini masyarakat kota pahlawan ikut memeriahkan dengan berbagai cara. Di antaranya menghias kampung dengan berbagai ornamen Piala Dunia. Seperti di kawasan kampung di Noyo Surabaya yang menghias gapura dengan gambar maskot Piala Dunia U17. Jalan masuk kampung juga diwarnai dan dipasangi bendera negara peserta Piala Dunia U17. Antusias warga menyambut Piala Dunia U17 juga ditunjukkan anak-anak yang bergembira bermain bola di jalan kampung. Kemeriahan ini dilakukan warga untuk ikut serta menyemrakkan Piala Dunia U17 yang mulai digelar 10 November nanti. Untuk memperingati Piala Dunia ini jadi ada 3 RT yang perlu dihias untuk bendera-bendera dan luku-luku. Gabar-gabar untuk Piala Dunia termasuk untuk bendera ke 24 negara. Bersama Jakarta, Bandung, dan Solo, kota Surabaya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Stadion utama Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17 10 November nanti. Mahindra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya sesaat kita turunkan tensi politik soal copras-copras karena akan ada Piala Dunia U17. Kita dukung penuh pemain-pemain muda kita di usaha U17 yang akan berlagak untuk pertama kalinya diajang Piala Dunia loh. Ini gak main-main, jadi ini event internasional dan Pak Herik Thohir semangat ya. Untuk memimpin pemuda-pemuda sepak bola kita untuk bisa, ya at least bisa lolos dari fase grup itu juga sudah bagus. Oke pastinya harus kita dukung tim nas kita ya untuk berlagak di Piala Dunia U17. Dan saudara pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024, pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri sampai Indonesia pagi hari ini. Saya Radis Tilarasati. Dan saya Radis Saputro. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.